Arief Vibowo menjadi direktur utama saat Garuda Indonesia menderita kerugian besar. Hingga kini total utang Garuda mencapai 1,2 miliar dolar Amerika. Utang Garuda Indonesia sebelumnya meningkat dari 800 juta dolar Amerika menjadi 1,2 miliar dolar Amerika. Namun aset Garuda juga meningkat dari 1 miliar dolar menjadi 3 miliar dolar Amerika. Direksi Garuda Indonesia juga telah menambah utang kembali untuk belanja modal. Total lebih dari 200 juta dolar Amerika dengan pendanaan kombinasi internal dan eksternal. Pada April dan Juni 2014, Garuda melunasi utang yang dipercepat kepada City Club Deal. Senilai 210 juta dolar dan kepada Export Credit Agency atau ECA sebesar 62,5 juta dolar Amerika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.